bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman temanku sekalian selamat datang di channel saya di kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang mengecek sebuah tagangan listrik dari pepohonan jadi di video ini hanya sebuah hiburan atau eksperimen bahwa pepohonan menghasilkan tagangan listrik apa tidaknya jadi bahan-bahan yang kita butuhkan ini adalah tembaga ya teman teman nah tembaga ini saya ambil dari bekas kabel bekas ya teman teman kegunaan tembaga ini sebagai positifnya dan bahan kedua ini adalah sheng sheng ini kegunaannya sebagai kutub negatif yang terakhir pastinya adalah multitester ya teman teman multitester ini kegunaannya sebagai mengecek voltasuk nah di hadapan saya ini adalah pepohon pepaya nah pepaya ya teman teman pepohon pepaya ini kita cek ya teman teman dan apakah menghasilkan tegangan listrik nah kita siapkan tebaga dan sheng kita tancapkan disini ya teman teman dan siapkan multitester nah kita arahkan selektor ke 20 DC kita cek ya teman teman apakah menghasilkan listrik nah merah ini ke tembaga ya teman teman dan hitam ini ke sheng dan menghasilkan tagangan 0,11 jadi voltasuk ini sangat kurang ya teman teman untuk menghidupkan 1 buah lampu 3 volt nah kita lanjut ya teman teman ke pohon berikutnya nah saya menemukan pohon pisang ya teman teman kita cek tegangannya apakah menghasilkan energi listrik atau tidak yang lebih terdahulu kita tancapkan sheng dan tembaganya dan multitester ini tetap ya teman teman ke arah 20 nah kita cek ya teman teman kayak tadi nah ini negatifnya ke sheng dan positifnya ke tembaga nah menghasilkan tegangan 0,05 ya teman teman jadi voltasuk ini lebih kurang ya daripada tadi ya teman teman pohon pepaya jadi sangat kecil lah artinya nah kita cari lagi ya teman teman pohon berikutnya nah kita coba ya teman teman ini saya menggunakan buahnya ya teman teman pohon jeruk buah jeruk ya teman teman ini buahnya ya teman teman kita tancapkan terlebih dahulu sheng dan sebaganya ini bagian buah ya teman teman kita cek ya teman teman apakah menghasilkan listrik dan menghasilkan tegangan 0,24 ya teman teman nah jadi tegangan ini lebih besar daripada tadi ya teman teman jadi kesimpulan ini adalah bahwa pohon maupun buah bisa menghasilkan energi listrik tapi tidak bisa menghidupkan lampu ya teman teman karena kalau misalkan mau menghidupkan lampu harus lebih dari satu pohon atau satu buah ya teman teman mungkin lima pohon itu juga bisa ya teman teman untuk menghidupkan satu lampu LED jadi mungkin cukup sekian dari saya mohon maaf bila salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan oke terima kasih walhi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih tak